Berikut ini dengan subtema ketenaga kerjaan posisi amplop masih tersegel Sekali kami ingatkan bahwa kami hanya akan membacakan pertanyaan selama satu kali Mohon para calon presiden untuk menyimak dengan seksama Pertanyaan ini ditujukan untuk calon presiden nomor 3 Bapak Gancar Pranowo Dengan subtema ketenaga kerjaan Pekerja migran Indonesia tersebar di banyak negara Di sana mereka banyak mengalami masalah Mulai dari masalah hukum, pelecehan hingga kesehatan mental Pertanyaannya bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab dimulai saat Bapak berbicara silahkan Terima kasih Kembali negara hadir dengan segala perangkapnya Ada duta besar di sana BP2MI ada juga Kementerian tenaga kerja ada Pemerintah daerah ada Kami mau bercerita pengalaman Karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita ada di Hong Kong Kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini Pak Gancar Apa pelindungan yang diberikan kepada kami Inilah panic button Inilah nomor telepon Dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ Kalau tidak Makanya akan kita tarik Di pemerintah tertinggi Agar kita bisa mengintervensi Kenapa ini menjadi penting Masalah-masalah yang mereka hadapi Satu Mulai mereka berangkat Legalitasnya mesti beres Mulai mereka berangkat Kita sudah harus tahu skillnya apa Mulai mereka berangkat Apa yang ada dalam kontrak kerja Kita pastikan semuanya Dari kementerian yang ada Lembaga yang ada Itulah kontrol dilakukan Kenapa saya bicara sampai mesti ada Tempat melapor Duta besar yang aktif Agar kita bisa melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tempat darah Warganya dimanapun mesti dilindungi Dan dari sinilah Pengalaman kami Kami pernah membebaskan Beberapa pekerjaan bermasalah Baik di Arab Saudi Di Sudan Terus kemudian di Kamboja Yang mereka terindikasi TPPO Maka ketika kemudian melihat seperti ini Tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi Pengalaman saya jadi gubernur Maka yang saya telpon adalah Menlu Yang saya telpon adalah Duta besar Dan bagaimana kita beraksi Agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu Komitmen ini tidak terlalu sulit Ketika data benar Instrumen benar Melakukan dengan cara yang benar Maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan Waktunya habis Bapak Terima kasih telah menonton!